Dalam rangka mendukung jalur Lebaran 2019 di wilayah kota Pontianak mulai Rabu 29 Mei 2019 ini, duplikasi jembatan landak secara resmi dibuka khusus untuk jalur lalu lintas kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Terhitung mulai tanggal tersebut, setiap hari pada pukul 6.00 hingga 19.00 waktu Indonesia Barat, akses jembatan baru ini bisa dilintasi kendaraan sepeda motor satu arah, yakni dari arah Pontianak Timur menuju Pontianak Utara, sedangkan dari arah luar kota atau dari Pontianak Utara ke arah kota maupun Pontianak Timur tetap harus melewati jembatan landak yang lama. Menurut Wali Kota Pontianak, Edi Rusdikam Tono, kebijakan ini diambil sebagaimana surat yang dilayangkan Direkturat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksana Jalan Nasional 20, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI nomor PS0202BB20331 tanggal 27 Mei 2019 dengan pertimbangan kondisi akses menuju duplikasi jembatan landak yang masih terbatas dan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas kendaraan saat melewati jembatan landak. Kita sudah mulai, jam 6 pagi kita buka, alhamdulillah lancar ya, artinya tutup Kudaran Roda II yang arah Pontianak menuju Siantan. Tapi, saya langsung dicoba langsung, tapi ada beberapa upgrade dan jalan yang menghubung jalan lama dengan jembatan ini yang harus disempurnakan. Termasuk ada direksi kit yang langsung terbongkar, karena yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. Duplikasi jembatan landak memiliki lebar 7 meter dan panjang 387 meter, lebih panjang 7 meter daripada jembatan lama di sebelahnya. Karenanya, beroperasinya jembatan ini diakini mampu mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi di kawasan jembatan landak. Endrapon TV memberi tekan.